Presiden Jokowi Dodo mengundang tiga bakal calon Presiden Baca Pres dalam jamuan makan siang di Istana Negara. Presiden Jokowi dan tiga Baca Pres, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo kompak mengenakan batik. Lantas apa makna motif batik yang dipakai Jokowi dan tiga Baca Pres? Di momen ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo kompak mengenakan batik motif parang. Ganjar mengenakan batik parang kemerahan, Prabowo mengenakan batik parang berwarna coklat muda, dan Anies memakai batik parang berwarna coklat gelap. Sementara Jokowi yang mengenakan batik motif kontemporer dengan warna biru, mendingat lebih mencolok dibandingkan warna lainnya. Motif parang disebut-sebut sudah ada sejak jaman Tratul Mataram Kertasuro. Melansir dari berbagai sumber, parang sendiri diambil dari kata perang yang artinya lereng. Bentuk motif parang sendiri memang dibuat seperti lereng gunung, yaitu huruf S yang dibuat bertautan satu sama lainnya. Huruf S konon terinspirasi dari ombak di laut dan kerap disamakan dengan kobaran semangat yang tidak padam. Dalam konteks pertemuan Jokowi dan tiga calon presiden, bisa jadi mbaknanya mirip dengan orang tua yang ingin anak-anaknya melanjutkan perjuangan, penghormatan, dan kesetiaan. Dalam pertemuan tersebut, mereka sepakat tidak ada hal terlalu serius yang diperbincangkan, hanya menikmati makan siang, berbincang ringan, dan menjaga kondisi damai pada kontestasi pemilu 2024. Ketiganya juga nampak akrab serta bersepakat untuk menjaga keutuhan demokrasi bangsa melalui pemilu aman dan damai. Tim Liputan Ayus laporkan. Selamat menikmati. Selamat menikmati.